Sementara di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebuah mobil minibus menabrak pohon di jalan alternatif Puncak Rainbow, kejamatan Babakan Madang. Lima orang luka parah, bahkan satu orang tewas saat dibawa ke rumah sakit. Penumpang sebuah minibus ini tergeletak di pinggir jalan setelah mobil mereka menabrak pohon di jalan alternatif Puncak Rainbow, kejamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kelimanya terkapar, luka parah, hingga langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Bahkan seorang korban tewas saat dilarikan ke rumah sakit. Polisi yang datang langsung melakukan olah TKP. Sebelumnya minibus melaju kencang dari arah Gadok menuju Sentul. Nahas saat menintasi jalur curang menikung, mobil mendadak oleng hingga menghantam sebuah pohon di bahu jalan. Diduga kecelakaan terjadi akibat pengamudi mengantuk. Kedaraan R4 yang mengarah dari Bunggulis menuju Jigayati, kondisi jalan menurun dan menikung karena kurang konsentrasi pengamudi sehingga menyebabkan hilang kendali dan keluar jalur dan kondisi terakhir menampak pohon. Hingga kini empat korban luka berat masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit IMC Sentul. Sementara bagai kendaraan yang ringsek dievakuasi ke Maposek, lebakan Madang. Dari Kautan Bogor, Cahit Supriyatna, Ayus melaporkan.